Awal mulanya sih, saya lihat kakak saya latihan bulu tangkis, lama-lama saya juga tertarik, jadi saya juga ikut latihan bulu tangkis. Ya senang aja melihatnya gitu, kayak tertarik aja gitu, eh yaudah akhirnya saya nih diajak bapak dulu buat main bulu tangkis. Lama-lama, kalau udah agak bersama kuat bersama ku, baru dimasukin kotor. Awal-awalnya sih kayak ngikutin aja dulu, apa ngikutin jalannya dulu lama-lama, ada kejuaraan gini-gini ya. Otomatis jadi termotivasi pengen apa, pengen juara gini-gini. Alhamdulillah juga sih ikut pertandingan, terus juara. Lama-lama jadi kayak apa, jadi termotivasi buat jadi aturan. Banyak sih ya tantangan terberatnya, jadi kayak, ya banyak kegodaannya pasti ya. Ya jauh dari orang tua juga, jauh dari orang tua, terus ya harus bisa lebih tanggiri. Jadi waktu itu, saya sempat di Bandung waktu umur 8 tahunan, 7 tahunan lah itu. Itu di Bandung berdua sama kakak, dan orang tua di Serang Bandung. Waktu saya masih di klub eksis, saya pernah cedera engkel. Berapa lama? Itu kurang lebih gak boleh latihan itu sebulan, berasa lama. Ya tapi tetep sih di asrama juga ya, dikasih motivation itu sama orang tua. Kebetulan orang tua juga tinggal di asrama waktu itu. Pasti semua pernah ngalamin kayak yang down, putus asa gitu. Gimana ya dari orang tua juga tetep ngasih support, ngasih semangat. Ayo kamu rasa dari kecil, apa, latihan gitu. Masa cuma gara-gara ini kamu masih asa gitu. Ayo dong katanya apa, masih bisa gitu. Ya terus dikasih semangat. Ya yang paling baik itu sebenernya ketika berprestasi, ketika juara kan pasti itu seneng banget rasanya kan. Apalagi bawa nama, apa sih ya. Tapi gitu pasti kalau, ya itu kan pasti seneng banget. Kalau menurut saya sih semuanya berpesan ya. Ya tapi kalau di Seoul Village, apa tuh? Bukan berpesan. Itu sih waktu saya kecil, 2009. Karena APSO kan, biasanya O2SN nasional. Sama APSO itu kan ASEAN Primary School Sport Olympiade ya. Biasanya se-ASEAN gitu. Nah, itu alhamdulillah saya juara di situ. Terus pertama kalinya saya tuh nyanyi lagi Indonesia Raya gitu. Pas di podiumnya. Itu ya berkesan sih menurut saya. Pasti semua atlet kecapainya pengen kayak, apa, juara. Apa, Olympiade, gitu. All England, kejuaraan Indonesia, kejuaraan yang besar-besar. Ya, pekerjaan tadi semuanya ada kesulitan ya. Tapi kan saya udah pekerjaan saya dibutangkis. Jadi kan harus sebisa mungkin tepunin pekerjaan saya sebagai atlet. Dalam karir apapun, mau jadi atlet, mau jadi pekerja apapun gitu. Ya, semuanya kan pasti harus tepun, harus tepun, harus fokusin pekerjaannya gitu. Kalau masih ragu-ragu kayak gitu, ya putusin salah satu aja sih yang menurut dia cocok pekerjaannya buat dia. Ya, yang pastinya pasti masing-masing kayak punya perjuangan sebelum menuju setia berhasil. Nah, kan perjuangan itu juga pasti nggak mudah ya. Jadi kalau lagi, apa, ini ya. Kalau lagi down atau kayak lagi menurun gitu, kalau percaya dirinya atau motivasinya. Kalau Fitri sih biasanya suka nginget perjuangan yang dulu. Fitri mau kayak gini aja sisa. Kenapa kalau sekarang itu misalkan Fitri ngalamin kalah, kalah terus-kalah terus. Nah, tapi kenapa sih perjuangan itu juga nggak gampang. Jadi ya tetap harus semangat gitu. Terima kasih telah menonton!